Freemasonary adalah sebuah organisasi persaudaraan yang asal-usulnya tidak jelas antara akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Freemasonary kini ada dalam beragam bentuk di seluruh dunia dengan jumlah anggota diperkirakan sekitar 6 juta orang. Freemasonary merupakan organisasi yang tertutup dan ketat dalam penerimaan anggota barunya. Organisasi ini bukan merupakan organisasi agama dan tidak berdasarkan pada ideologi dan tidak berdasarkan pada teologi apapun. Tujuan utamanya adalah membangun persaudaraan dan pengertian bersama akan kebebasan berpikir dengan standar moral yang tinggi. Freemasonary sendiri adalah simbolisasi dari pengertian pekerja keras yang mempunyai kebebasan berpikir. Bagaimana terbentuk dan kapan mulai dibentuknya organisasi sekuler ini pihak Freemasonary sendiri masih belum bisa menentukan. Pada dasarnya Freemasonary lebih mengedepankan masalah-masalah kemanusiaan atau humanisme sekuler. Dalam kelompok persaudaraan tersebut manusia akan dilihat sebagai makhluk individu. Dalam praktiknya Freemasonary tidak menyajikan suatu doktrin maupun dogma dan juga tidak mempunyai program yang kaku. Freemasonary pada dasarnya menghormati semua agama dan kepercayaan yang dianut oleh anggotanya. Freemasonary sebagai organisasi persaudaraan tidak terlibat pada suatu agama dan kepercayaan yang dianut para anggotanya. Dengan demikian, setiap anggota juga perlu menghormati kebebasan setiap individu dalam menentukan pilihan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sekalipun demikian, Freemasonary mempercayai bahwa Tuhan adalah kreator dari alam raya. Secara prinsip, Freemasonary mempunyai tiga pilar filosofi yang harus selalu dipegang yaitu rasionalitas, ketuhanan, dan etika. Pada dasarnya, Freemasonary mengajarkan sebuah filosofi baru dalam kehidupan ini. Filosofi baru tersebut yaitu sekularisme yang artinya memisahkan berbagai sektor kehidupan dengan agama, yaitu pada sektor-sektor pendidikan, hukum, politik, ekonomi, kesehatan, dan ilmiah. Terima kasih telah menonton!